Beroperasinya kembali sektor industri dan jasa di Ibu Kota hari ini membuat penumpang KRL komuter lain membeludak. Penumpang menumpuk di sejumlah stasiun, salah satunya di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Hingga Senin malam, penumpungan penumpang KRL masih terjadi di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Terdapat antrean cukup panjang di area peron stasiun. Antrean disebabkan adanya pembatasan jumlah penumpang, yaitu 35 hingga 40 persen dari kapasitas maksimal. Jam operasional KRL hari ini telah diperpanjang, yaitu mulai pukul 4 hingga pukul 21. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, kita akan bergabung dengan Nadia Valeri di sana. Nadia, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Fazila dan juga Pemirsa, situasi terkini di stasiun Manggarai tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah terpantau sepi dan tidak terlihat lagi adanya lonjakan penumpang. Untuk saat ini hanya tersisa beberapa penumpang saja yang masih menunggu di area peron, di mana saat ini masih ada dua keberangkatan kereta terakhir dengan tujuan Cikarang dan juga Jakarta Kota. Untuk hari ini Fazila, penumpukan penumpang ini sempat terjadi di jam-jam berikut ini, yakni pukul 5 pagi hingga pukul 9 pagi dan juga pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Untuk penumpukan penumpang ini terjadi dikarenakan adanya pembatasan jumlah penumpang di tiap kereta, yang mana untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, jumlah penumpang per gerbong keretanya ini dibatasi menjadi maksimal 35 hingga 40 persen saja. Sehingga untuk penumpang KRL yang sudah menunggu di area peron, namun jika kereta tujuan ini sudah penuh ataupun sudah terisi kuota maksimum, maka mereka tidak diizinkan berangkat dan terpaksa harus menunggu kereta selanjutnya. Dapat kami informasikan juga Fazila bahwa saat ini untuk KRL sudah kembali menambah jam operasionalnya, yang sebelumnya pada masa PSBB ini dibatasi menjadi pukul 6 pagi hingga pukul 18 sore. Saat ini sudah beroperasi menjadi pukul 4 pagi untuk keberangkatan kereta pertama dari wilayah Penyangga, hingga pukul 21 malam untuk keberangkatan kereta terakhir menuju ke Bogor dan juga Bekasi. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini juga telah ditambah jumlah perjalanan kereta, yang sebelumnya pada masa PSBB ada sebanyak 784 perjalanan, per hari Senin 8 Juni ini sudah ditambah menjadi 938 perjalanan. Fazila? Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nadia Veleri langsung dari Stasiun Manggarai.